Selamat siang Ini ada yang nyapu lagi siang-siang Jadi hari ini Sini-sini nak Siang ini Saya mau Ini gagangnya nak Gagang sapunya Siang ini kita mau panen Sayur Sayur apa dek? Sayur apa? Kale Oke dimulai dari pojokan sini Ini ada Scarlet Kale Ciri khas Scarlet Kale itu Dia warnanya ungu Ungunya cantik banget Ini saya taruh disini Mataharinya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang Dan ini warna ungunya cantik banget ya Ini mau saya panen Untuk bikin mie Saya panennya itu dari daun paling bawah Jadi jangan dicabut pohonnya ya Jadi supaya pohonnya itu long lasting Karena saya videoin pakai Satu tangan Jadi Saya gunting Daunnya jatuh Gak apa-apa Nanti saya pungutin Nah ini Jadi dari daun yang terbawah Kita gunting Nah cukup ya Untuk bikin mie Lanjut kita mau panen Ke kalian sampingnya Laci Nato Kale Sama Juga Ini Panennya dari Daun paling bawah Ini saya tanamnya secara organik Jadi kalau daunnya bolong-bolong itu Sangat wajar ya Karena saya hampir gak pernah Pakain mereka Pestisida Nah Terus Ini di belakangnya juga ada scarlet kale Tapi daunnya Tinggal sedikit Karena sering saya panen Terus Ini ada Curly kale Ini Gak akan saya panen Karena Segini Cukup lah ya Untuk bikin indomie Jadi saya mau ngenalin aja Disini ada Curly kale Curly kale yang ijo Ini hampir sama Bentukannya sama Scarlet kale Cuman yang ini warnanya ijo Warnanya apa Dek Sayur yang ini warnanya apa Ijo 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 Iya Ngomong apa Awas Awas Ini juga Sama Curly kale Sayur Kale Sayur apa Dek Sayur 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 kale Terus Yang disitu juga ada Laci nato kale Ini Cuman ini Laci nato kale Daunnya agak kecil Tapi dia bercabang Terus Yang disini ada Red Russian kale Nanti selanjutnya Saya mau bikin video Gimana caranya Nanam kale Dari benih Sampai sebesar ini Oke Terima kasih Sudah nonton Terima kasih